Intro Sudah-sudah kita akan menyapa kembali dari rekan kita di detik sulsal Ada Mas Hermawan, selamat sore Selamat sore Boleh di unmute Mas Hermawan, kita belum dengar suaranya nih Hola Ini Mas Hermawan kalau aku lihat memang wallpapernya menyesuaikan dengan pilkada Gambarnya kotak suara Kotak-kotak Kotak suara Wallpaper kotak suara khusus untuk edisi pilkada Selamat sore Baru nih wallpapernya Mas Hermawan, selamat sore Selamat sore Selamat sore Mas Hermawan Bener kan itu kotak suara kan Ini sebenarnya dekat ruang makan sih Oh beda lokasi aja ya, bukan wallpaper baru ya Bukan, ini dalam Habis makan siang kayaknya Mas Hermawan Makan siangnya baru jam 5 sore loh lumayan Telat, late lunch ya, atau early dinner juga Ini dari sulsal apa yang bisa dikabarkan nih Perolehan suara di masing-masing wilayah Apakah sudah mulai terlihat gitu hilalnya Pasangan mana yang kira-kira paling mengungguli Sebenarnya kami Baik Edo dan Esa atau detikers dimanapun Anda berada Tim detik sulsal sebenarnya lebih memotret Soal peristiwa-peristiwa yang Perakun cobosan untuk beberapa pasor Baik itu pilkada Sulawesi Selatan maupun untuk pilkada Makassar Yang menunjukkan sebenarnya pilkup Sulawesi Karena untuk pasangan Calon nomor 1 Dhani Pemanta dan Asar-Asar itu Sama-sama mencoblos di Makassar Di tempat terpisah Misal tadi misal Dhani Dia bareng istrinya yang juga kebetulan Sebagai calon wali kota Makassar nomor 3 Dan itu melakukan beberapa persiapan yang Kita bilang juga cukup menarik Karena ya khas orang Sulawesi mungkin Dan orang Indonesia pada umumnya Saling maaf-maafan Mengenuhi orang tua yang meninggal Kemudian Bersama dan makan bareng Terus berangkat ke TPS Kemudian Yang cukup mencuri perhatian Untuk di Sulawesi ini Karena calon gubernur nomor 2 Andi Sudirman Suleiman itu Ternyata Bareng istrinya ya Naomi Oktarina itu Melakukan pencoblosan di Jakarta Di TPS KTP-nya Jakarta berarti? Iya menurut Tim pemenangan Andi Sudirman Suleiman Yang kami konfirmasi itu KTP-nya Pindah ke Sulawesi Selatan Oh gitu Baik Oke Jadi sama kayak Pak Ridwan Kamil juga Betul Ternyata Tidak Misalnya Bandung Atau Jawa Barat Papua Barat Biar gak cuma satu Paslonnya Paslonnya Oke berarti Ini bisa saja juga terjadi ya Untuk para calon pemimpin daerah Gitu ya KTP-nya dari mana Tapi Mencoblos dari mana Nah Tapi kemudian Untuk antusiasme dari masyarakat sendiri Yang ada di sana Sempat melihatkah Bagaimana sebetulnya Masyarakat sosial ini Menyambut ya Menyambut gitu Berbondong Untuk Menuju ke TPS Dan memberikan suaranya Pagi hari tadi Dibanding misal dengan Yang terlambat Yang terlambat tiba Yang kemudian juga berdampak Pada hari pencoblosannya Ya benar Yang sampai harus menunggu Kalau hari ini sih sebenarnya Masyarakat itu katanya Berdasarkan wawancara kami di lapangan Mereka sempat Khawatir aja Akan ada hujan Jadi Mereka Mengusahakan Lebih Tetepes lebih pagi Lebih pagi Kalau memang Akan turun hujan Tapi syukurnya Enggak ada kendala Berarti Termasuk dari Faktor cuaca Enggak ada Jadi proses hari ini Juga cukup Lancar Enggak ada isu-isu yang Menonjol Berarti Enggak ada kendala nih ya Yang terjadi Di lokasi Begitu di Makassar sendiri Terkait logistik Pemilu Dan juga di hari pencoblosannya Aman terkendali Sejauh ini Betul Betul Edo Sejauh ini aman terkendali Alhamdulillah Baik Kalau misalnya Perolehan suara Sampai saat ini Belum ada informasi Mas Hermawan Terkait Untuk Pilgub Dan juga Beberapa kota mungkin Yang ada di provinsi Sulawesi Selatan Dan kebupatannya Baik Edo dan Eisa Atau UDTikas Dimanapun Anda berada Sebenarnya Di Makassar ini Menurut Informasi KPU Kan sebenarnya Perhitungan suara Atau Hitung cepat Akan dimulai Pukul 4 sore Waktu Indonesia Tengah Tapi Pantauan kami Untuk Teman-teman Lembaga survei Di Makassar Masih melakukan Prepare Untuk menyampaikan Hasil hitung cepat Mereka Entah Berapa persen Suara yang masuk Masih Persiapan Jadi kami melihat Sejujurnya ada Sekitar 30 menit Berlangsung Molo Tapi Yang perlu Kami sampaikan juga Mungkin ya Untuk dapat gambaran Teman-teman Yang meliputan Di TPS itu Ada 3 TPS Di Makassar Yang Sudah Tuntas Untuk Perhitungan Pinggup Di TPS tersebut Oke Tapi Tapi mungkin Sebelum kami Sampaikan Kami perlu Disclaimer Bahwa ini Tidak menjadi Gambaran secara Umum Hanya betul-betul TPS tersebut Seperti Misal Teman-teman Hari ini Memotret Kebetulan Di Lokasi Di mana Beberapa Calon Wali Kota Makassar Itu mencoblos Misal Di Makassar Itu ada Calon nomor Urut 2 Andi Seto Itu Mencoblos Di TPS 04 Kelurahan Balaparang Makassar Perolehan Untuk Dhani Asar Dan Andi Sudiman Suleiman Itu Sama Sama-sama Memperoleh 142 Suara Jadi Tidak ada yang Dapat terlaku Ya Sementara Imbang Cukup Kalau kita bisa bilang Ini cukup seru Untuk TPS 04 Kelurahan Balaparang Ini Kemudian Untuk Di TPS Yang lain Di Tempat Salah satu Calon Alikota Juga Mencoblos Di TPS 002 Balaparang Munafri Arifuddin Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dan Asar Itu Memperoleh 139 Suara Berbanding 92 Suara Untuk Pasangan Nomor Urut 2 Andi Sudiman Suleman 4 Mumat Rusti Dan Mungkin Terakhir Untuk TPS Yang Terakhir Yang Tiga Ya betul Di TPS Tamatan Mamajang Dhani Asar Disini Memperoleh Suara 295 Berbanding 54 Suara Dengan Untuk Pasong Andi Suleman Pat Mawati Rusti Kita Bisa Maklumi Karena TPS 001 Mericaya Selatan Merupakan Tempat Dimana Dhani Pomanton Dan Istrinya Indira Yusuf Ismail Mencoblos Jadi Cukup Jomplang 295 Suara Banding 54 Suara Berarti Bisa Dikatakan Bahwa Sebetulnya Para calon-calon Ini Juga Punya Area Area Atau Daerah Daerah Tertentu Yang Juga Mungkin Punya Suara Lebih Banyak Dibanding Dengan Daerah Lainnya Begitu Ya Benar 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 Oke Kita Ini Gue baru Lihat Di Detik Sulsel Juga Baru Naik Juga Untuk Waktu Indonesia Barat 1523 Perolehan Sementara Hitung Cepat Dari Indikator Politik Indonesia Untuk Lugup Sulsel Data Sementara Muhammad Ramdan Dani Pomanto Azhar Arsyad Itu Meraih 23,72% Suara Sementara Andi Sudirman Sulaiman Dan Fatma Wati Rusdi 70,28% Suara Data Suara Masuknya Sudah Mencapai 59,75% Dari Total Suara Untuk Quick Count Cukup Jompleng Mas Hermawan Antara Pasangan Dani Azhar Dan Andi Sudirman Dengan Fatma Wati Rusdi Dari Hasil Survei Terakhir Sudah Terefleksi Hasil Hitung Cepat 50% Suara Ini Ternyata Laporannya Belum Masuk Kali Jelan Kita Lagi Tapi Kalau Kita Melihat Data Yang Dicantumkan Di Survei 50% Sekian Suara Yang Masuk Itu Juga Cukup Terefleksi Dengan Survei Terakhir Yang Dilakukan Menjelang Debat Kedua Pilgrup Kemarin Itu Datanya Direkam Pada Periode September Sampai 26 September Sampai 3 Oktober Memang Cukup Jomplang Karena Berdasarkan Survei Kemarin Yang Terakhir Asar-asar Itu Memperoleh Sekitar 17,9% Suara Berbanding 63,9% Suara Untuk Pasangan Salon Andi Suleiman Dan Pat Teruski Itu Kalau kita Lihat Data Yang Terbaru Berarti Ini Cukup Tergambar Dari Hasil Survei Yang Terakhir Jelang Debat Kedua Jadi Berbanding Lurus Hasil Survei Dengan Hasil Hitung Cepat Sejauh Ini 50% Sampara Ini Nanti Kita Update Lagi Tentunya Mas Hermawan Terkait Hasil Hitung Cepat Dan Terkait Laporan Laporan Lainnya Untuk Pilkada Di Sulawesi Selatan De Di B Terima kasih.